Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman gimana kabarnya hari ini semoga sehat-sehat terus ya mamu ucapkan terima kasih banyak kepada yang udah subscribe channelnya mama dan menjadi penonton setia di tiara berkah channel mamu ucapkan terima kasih mudah-mudahan diberikan kesehatan keselamatan sama Allah subhanahu wa ta'ala juga bagi yang udah subscribe channelnya mama ucapkan terima kasih banyak yang sebanyak-banyaknya bagi yang udah subscribe bagi yang belum subscribe mama tunggu kedatangannya ya ingat jangan lama-lama oke nanti mama berkunjung ke channelnya kalian semua insya Allah ya mudah-mudahan diberikan kesehatan di video kali ini mama tiara mau memasak nih teman-teman menu nya menu pagi hari ini yaitu sayur asem khas Sunda karena mama orang Sunda jadi mama memasak sayur asem bahan-bahannya seperti biasa bahan sayur asem pada umumnya yaitu ada melinjo ini bahan utama ya teman-teman ada melinjo terus ada jagung kacang panjang ada labu siam apa ini terong ya juga kacang itu kacang kedele tapi udah jadi kecambah teman-teman serta ini kacang tanah bikinnya cukup simpel teman-teman ya pertama-tama kita rebus airnya dulu sampai mendidih sampai mendidih teman-teman nih mama sengaja pakai penggorengan teman-teman ya bahan pertama bumbunya seperti biasa ada bawang merah iris ada asem jawa ada ini juga daun salam ada penyedap ada garam gula sama ini kaldu biar lebih sedap teman-teman ya oke kita masukin dulu ini teman-teman bawang merah sama sama apa ini namanya asem jawa kita masukin semuanya aja untuk mempersikap waktu teman-teman ya kita masukin bahan pertama bumbunya sama ini teman-teman ini cukup mudah sekali bagi yang belum bisa memasak juga ini sangat mudah dan simple ini kita masukin ini dulu teman-teman kacang tanah karena ini teksturnya keras jadi mama masukin paling pertama oke kacang tanah udah masuk bahan yang kedua ini teman-teman kita masukin aja semuanya kita cemplungin waduh biarin sayurannya berenang ya oke ini kita tunggu aja teman-teman sampai mendidih sampai sayurannya layu dan sampai ini terutama ini ya teman-teman kacang tanah sama labu siem nah sampai empuk ya itu namanya udah matang teman-teman kita tunggu aja nah teman-teman ini kurang lebih 5 menit ya cukup lama juga seperti ini kita tambahin bumbunya teman-teman teman-teman yaitu 1 sendok makan gula putih kemudian ini bumbu penyedap sedikit aja ya kita kasih daram untuk menambah rasa kita masukkan kita masukkan ini teman-teman masakkan dikit aja ya teman-teman aduk-aduk nah tata campur rata jadi deh kita angkat ya teman-teman ya kita tuangin ke dalam wadah nah teman-teman sebelum kita tuangin ke dalam wadah ini teman-teman ya daun melinjoknya ya terakhir ya ini udah udah memasak cuci teman-teman karena untuk memasak daun melinjok itu gak butuh waktu lama teman-teman gak butuh waktu lama ya kita aduk-aduk kita tunggu sampai layu aja teman-teman nah ini teman-teman sayur asamnya udah memasisiin di mangkuk sudah jadi teman-teman pelengkapnya makan sayur asam yaitu goreng tempe kering sambal ya sama ikan asin ini kalau makan di sawah ada maknyus teman-teman oke bagi yang mau mencoba silahkan ya dicoba di rumah masalah rasa tergantung ya teman-teman oke sampai sini aja dulu videonya mama yaitu masak sayur asam ini dia teman-teman sayur asam ini segar banget teman-teman aduh terima ini sama sampelnya teman-teman tuh ini tempe goreng tempe kering ini ikan asin gak ketinggalan makanan favorit mama oke teman-teman sampai sini aja ya teman-teman ya mudah-mudahan bisa bermanfaat terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati